Memiliki anak merupakan kebahagiaan setiap pasangan dalam berumah tangga. Sama halnya yang dirasakan oleh aktris Tamarat Yasmara, yang telah melahirkan anak pertamanya pada bulan Desember yang lalu. Perempuan berusia 23 tahun ini menceritakan pengalaman serunya menjadi seorang ibu. Bahkan dirinya mengakui masih memiliki kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan, hingga harus mengikuti beberapa kelas seperti kelas pijit bayi, kelas menyusui, dan kelas menggendong bayi. Menjadi ibu itu ternyata seru sih. Aku kayak belum pernah ada pengalaman sama sekali nih. Ya serunya gitu, jadi aku kayak banyak yang bilang sedikit, kayak baby blue sedikit gitu loh. Tapi ya aku kan mau belajar lah, ikut kelas ini itu, kelas pijit bayi, kelas menyusui. Ada bahkan aku kelas gendong bayi aja ikutan. Megang dante, waktu baru lahir aja tuh takut gitu rasanya. Jadi pas habis ikut kelas-kelas itu, sekarang udah agak luas lah. Takut kalau dipegang itu kayak masih lembek gitu ya. Kalau bayi, kepalanya apalagi kan masih kayak lembek. Itu pegangnya ngeri gitu rasanya. Jadi harus belajar pelan-pelan. Begitu besar rasa takut yang melanda istri dari DJ Anggar Rimas ini membuat dirinya belum berani dan harus berpikir dua kali jika harus meninggalkan anaknya. Termasuk untuk kembali terjun ke dunia entertainment. Sehingga Tamar Tia Semara memutuskan untuk tidak bekerja terlebih dahulu sampai anaknya, Andante, berusia enam bulan. Itu dia kalau malam itu malah gak tidur. Jadi kalau siang tidur, kalau malam gak tidur. Jadi kebalik sekarang. Mama, terus abis itu mertua, itu masih tetap bantuin tiap hari, sampai sekarang. Aku lagi pergi, terus mama nelfon, suruh pulang. Itu denger suara nangisnya tuh udah kejar banget. Dia tuh nangis sampai muntah. Nah itu sampai sekarang aku gak mau pergi, gak bawa dia. Jadi yaudah aku bawa deh, lo gak mau. Terangin banget. Tapi sekarang udah mulai lagi. Kayak belum bisa ninggalin yang lama, seharian tuh belum bisa. Jadi makanya kayak tapping bidang tamu gitu.